Vimei Indonesia, sebuah komunitas di mana kita bisa menemukan video animasi komedi bahkan bisa ikut membuatnya juga Kalian ingat Herb? Ya, dia merupakan salah satu karakter yang paling terkenal di Vimei ini Jadi, kemarah mereka sekarang Sebuah channel yang membuat Vimei di Youtube pun itu udah gak upload selama 1 bahkan 2 tahun Vimei Indonesia udah gak upload lagi Kawan Avian, sama Bahkan lebih lama dari channel Vimei Indonesia Dan juga udah di confirm, dia bosan bikin video animasi kayak gini di post komunitasnya Jadi, inilah the downfall of Vimei 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 Oke, pertama sudah pasti gue bakal jelasin bagaimana awal mula Vimei ini rame Tapi sayangnya gue kurang tau Tapi gue tau referensi Vimei ini yaitu Rage Comic Ya, beberapa karakter-karakter yang ada di video Vimei merupakan karakter-karakter yang ada di Rage Comic Rage Comic sendiri merupakan sebuah meme di internet yang sangat populer di tahun 2010an Yang mana karakteristik dari Rage Comic adalah sebuah strip comic dengan karakter-karakter yang emosional Biasanya karakter-karakter Rage Comic digambung menggunakan Microsoft Paint Atau software-software menggambar simple lainnya Rage Comic sendiri yang pertama kali di post di 4chan oleh slash B slash random pada tahun 2008 Isinya hanyalah komik simple dengan 4 panel tentang keluhan sang autor yang terkena Poseidon Kiss di toilet Dengan panel terakhir bertuliskan Dan setelah meme tadi di post secara cepat banyak orang yang meripost Rage Comic tadi dan memodifikasinya Sehingga karena momen tadi muncullah karakter-karakter baru seperti Troll Face, Poker Face, Muka Yaoming atau Yaoming Face, Herb, dan karakter-karakter lainnya Oke itu untuk di dunia Bagaimana dengan Indonesia? Sampai saat ini gue masih belum nemu artikel yang jelas yang menjelaskan bagaimana Rage Comic bisa masuk ke Indonesia Mungkin bagi kalian yang tau bisa tambahin aja di kolom komen Tapi yang mungkin udah mulai masuk di Indonesia sejak ada grup MCI di Facebook Jadi bagaimana dengan Vimei? Saya Vimei sendiri di Indonesia pertama kali di up di Facebook, bukan di Youtube Pada April 2015 Halo? Halo, bisa bicara dengan Forever Alone? Ya, dengan saya sendiri Masih sendiri aja loh kan? Bang, kayak belum pernah dibacok loh bocor Yang mana Vimei ini merupakan adaptasi video dari meme yang ada di grup MCI Dan video-video selanjutnya pun Yang memang merupakan adaptasi video dari meme buatan orang-orang di Facebook Saya mau melamar anak bapak Punya apa kamu lah? Rumah di mana-mana Dan mobil Di mana lah? Di GTA Lo orang pernah keselak golok enggak ha? Tari, ada anjing galak Lo orang jangan lari ma Dan entah kenapa video-video Vimei ini rame banget Yang share pun juga banyak Dan tentu saja karena faktor share ini juga lah yang membuat Vimei ini makin rame Dan bagaimana dengan Youtubenya? Vimeo Indonesia sendiri upload di Youtube pertama kali pada Juni 2015 Bagaimana Youtube Vimei ini bisa rame? Ya sayangnya di social bread datanya coba mentok di tahun 2019 Tapi yang mungkin sudah pasti memang sudah ada audiens dari Facebook Intinya banyak video dari Vimei ini yang emang populer pada masanya Seperti kumpulan Vimei Herb Kompilasi Meme Greget Dan favorit gua tentu saja Noob Pro Legends Series Jangan galamu lu Nih, apa punya mie spesial buat lu Mie greget rasa granat Dimakan apa bapak bacok lu? Jir, iii, iya pak Hmm, enak Tapi sayangnya itu sudah berbeda sejak tahun 2018 Bagaimana bisa Vimei yang awalnya jadi meme culture Sekarang walau udah gak kedengeran lagi Meme jaman sekarang cenderung lebih ke relatable jokes Dan humor absurd Dan juga kalau menurut data dari Google Trend Vimei sudah mulai menurun sejak akhir tahun 2017 Atau awal 2018an lah Dan itu sudah mulai menurun banget Bahkan sampai tahun ini Dan ya, setelah gua mengamati channel Vimei ini Gua dapet 3 faktor Tapi mungkin bisa kalian koreksi Atau bisa kasih pendapat kalian di kolom komen Karena bisa aja kalian lebih tau gitu Alasan pertama adalah Jokes yang mulai gak relevan lagi Yap, pada tahun 2018 Jokes orang-orang sini sepertinya emang udah berubah Bahkan kalian tau sendiri Di tahun 2022 ini Jokes orang-orang udah lebih absurd lagi Sedangkan jokes yang ada di Vimei ini masih menggunakan formula jokes-jokes yang emang udah gak lucu Bagi beberapa kalangan Kayak jokes jomblo Jokes-jokes pesetan Tapi ya sekali lagi faktor ini emang subjektif banget Karena selera humor orang berbeda-beda gitu Alasan kedua karena channelnya sendiri emang jarang banget upload Bahkan pernah jeda gak upload selama setahun Sehingga membuat Vimei ini jadi makin mudah buat dilupakan Dan karena itu juga atensi orang terhadap Vimei ini jadi makin berkurang Dan ini nyambung ke faktor ketiga Yaitu udah gak ada yang share video Vimei ini lagi Sejak tahun 2018-2019-an Memang gue udah jarang banget liat orang nge-share video-videonya si Vimei Indonesia ini Bahkan emang gak ada sama sekali Di Facebook aja yang share postingannya itu Terakhir udah dikit banget Beda banget sama masa-masa kejayaannya lah Jadi ya itu aja sih faktor-faktor yang bikin Vimei ini menurun Kalau misalnya ada yang salah Silahkan dikoreksi Atau kalau kalian lebih tau Bisa revisi aja Jadi apakah Vimei masih bisa bangkit lagi? Menurut gue Masih Karena Vimei ini kan merupakan animasi komedi pendek Yang mana animasi komedi pendek ini sekarang bisa diterima banget di Indonesia Karena emang banyak banget channel-channel Yang kontennya ya animasi-animasi komedi pendek ini Kayak Fren Alta Kiko Animation Tekotok Dan lain-lain Ya itu menurut gue Kalau menurut kalian Terima kasih telah menonton video ini Gimana? Kalian tau Vimei sejak kelas berapa nih? Gue sih dulu pertama kalian tau Vimei Pas gue baru masuk SMP aja sih Intinya di video ini gue mau bilang Jangan terlalu lama gak upload Kecuali personal branding kalian emang udah bagus So ya Kira-kira ada lagi gak? Channel yang awalnya rame Tapi sekarang malah sepi Silahkan komen Jadi Jangan lupa subscribe guys Dah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax